Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Saya masih lagi berada di tempat yang cantik ini Nampaknya seperti yang sudah dijangka Memang sudah diramai loh Ramai penganalisis politik bahawa Daim Zainuddin akan bertindak Ramai yang melihat dia bakal akan membuat balas dendam Dan akan bertindak mengejutkan Pastinya Perdana Menteri dan yang dia tidak sukalah Yaitu siapa lagi kelembungan Azam Baki Yaitu Ketua Pusurujaya SPRM Akhirnya dia telah bertindak dengan menyaman Menyaman Azam Baki Dan saya fikir saya pun tidak tahu apa sebenarnya yang dia cuba saman kepada Azam Baki Dan saya fikir kalau tidak ada apa-apa masalah Kalau tidak ada apa-apa masalah Dia tidak perlulah saman Azam Baki Dan Azam Baki pun sama juga Dia tidak perlu takut dengan saman ini Sekiranya tidak ada apa-apa masalah Di dalam tindakan yang telah diambil kepada Azam Baki Eh kepada Daim Zainuddin ya Kepada Daim Zainuddin Oke Saya ingin tunjukkan betapa cantiknya view disini Cantik betul ini Di sana Ada bagang semua kelong Orang kadang-kadang orang panggil kelong Ini semua laut Panjang laut Dan bila anda berada disini Anda akan boleh lihat Betapa cantiknya sunset Sunrise sunset Saya boleh pusing perlahan-lahan Anda boleh tengok Lihat disini Dan saya pikir Yang sebenarnya dalam masalah besar Bukanlah Daim Zainuddin Bukanlah Azam Baki ya Bukanlah Azam Baki Tetapi Daim Zainuddin Kerana Apa yang dilakukan oleh Azam Baki Dan SPRM Tidak ada apa masalah Semuanya ikut prosedur Mengikut laporan yang telah diberikan Mengikut keterangan yang diberikan oleh Daim Zainuddin Eh oleh Azam Baki dan SPRM Semuanya ikut prosedur yang betul Jadi tidak ada apa-apa masalah Cuma saja sebenarnya Yang masalah dia ialah Persoalan dia ialah Kenapa Daim Zainuddin Sembunyikan Kenapa Daim Zainuddin Sembunyikan harta-harta Pemilikan dia Tidak diistiharkan Seperti yang sepatutnya Diminta oleh SPRM Apa masalah dia Bukan susah pun Istiharkan saja Dan Tidak ada apa-apa pun yang berlaku Selepas istihar Dan yang di Yang disembunyikan pula Daripada SPRM Daripada pengistiharan harta itu Bukanlah harta yang kecil-kecil Tapi harta yang besar-besar Tanah Yang Di tempat mewah Lepas itu rumah-rumah Rumah dia macam Mahligai Macam istana Rumah besar-besar semua Jadi Itulah yang menyebabkan Beliau telah diambil tindakan Didakwa di mahkamah Begitu juga dengan isteri dia Sama juga Isteri dia pun Tidak juga Menyenaraikan Semua harta yang sepatutnya Disenaraikan Jadi itu Membuat banyak persoalan Kenapa Dan mengapa Apa yang dia berasiakan Apa yang dia takut Itu betul-betul Menyebabkan Pertanyaan lah Oke jadi Kita akan lihat nanti Apakah kesudahan Kepada Drama ini Yang saya lihat Dijadikan Politik Sudah sekarang ini Yang sebenarnya Ialah SPRM Mahu Melaksanakan tugas Dengan baik Yang sepatutnya Apa yang SPRM buat sekarang Ini yang sepatutnya Betul-betul dibuat Sejak dari dulu Dengan adanya Perdana Menteri sekarang Kita bersyukur Dengan Tita daripada Agung yang dulu Memang Sekarang semua Dalam keadaan yang baik Tahan yang diucapkan Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Adakah Daim Zainuddin juga Akan menyaman Anwar Ibrahim Sebagai balas Pembalasan Atau tindakan balas Kita tunggu sejak Yang pasti Azam Baki Sudah pun disaman Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Bersama dengan Family Tercinta Ok Tentang Tentang itu Makamalah Makamah Sivil Dan Makamah Syariah Yang masih lagi sampai sekarang Menjadi isu Paling panas Tapi Apapun sudah ada Sudah ada Titah daripada Sultan Selangor Yang mengatakan bahwa Kita hormati Keputusan Daripada Makamah Persekutuan Dan Kes-kes Yang melibatkan Keluarga Mahathir Pastinya mendapat Perhatian sekarang ini Dan Ada orang tanya kepada saya Kalau tiba-tiba lah Mahathir ditangkap Di Aijen Apalah jadi Tidak ada jadi apa-apa Macam begitu Boleh juga Tidak ada masalah Kalau dia perlu Untuk didakwa di Aijen Mungkin akan didakwa juga Daim Zainuddin Yang sudah sakit pun Kena dakwa juga Mahathir pun Kalau dia didapati Ada bersalah Memang akan Di Di Apa Diambil tindakan jugalah Jadi Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Apa pun yang Kita lakukan Pastikan itu Tidak Tidak ada Salah di Undang-undang Tinggi manapun Tugas Tanggung jawab Kuasakah Jangan sampai Itu melangkaui Undang-undang Nanti sendiri Masalah juga Yang sekarang ini Tun Mahathir Punya keluarga Memang dalam Masalah besar Karena bakal akan Disiasat Habis-habisan Kalau tidak Kalau tidak ada Masalah Tidak ada Apa-apa penyelewengan Tidak ada Masalah juga Tapi Kalau ada Sesuatu yang Disembunyikan Memang takut Tengok Cantik Bunga-bunga Cantik Betul Cantik Oke Betul-betul Cantik Disitu Itu laut Semua laut Laut Semua itu So Saya pikir Kalau kamu datang sini Lebih cantik Daripada apa yang Saya dapat Gambarkan inilah Tempat dia Memang sangat-sangat Cantik Oke Jadi tidak ada Yang perlu Disembunyikan Tidak ada Yang perlu Disembunyikan Kecuali Ada sesuatu Yang disembunyikan Memang takutlah Seperti Daim Zainuddin Pun kita Sampai sekarang Hairan Dan Tertanya-tanya Kenapa Dia sembunyikan Dia punya Aset-aset Yang bernilai Jutaan-jutaan Jutaan itu Apa masalah Kalau diberitahu Sejak kepada SPRM Biar seluruh rakyat Tahu Bahwa itu Tidak masalah Kita doakan Semoga Tunduk Dr. Mahathir Muhammad Akan cepat sihat Dia dapat Balik ke rumah Dan dapat SPRM Buat kerja Untuk sama ada Siasat Ataupun Kalau dia Tidak ada Apa-apa masalah Biarkan saja Dan yang paling penting Case dia Bersama dengan Zaid Amidi Yang dia Saman Zaid Amidi Boleh diteruskan Kita jumpa lagi Bye-bye